Bentuk sekarang? Setiap hari pasti menjaga stamina juga, biar tetap sehat. Terus jadi... Jadi kayak penampilan ada yang baru mungkin? Penampilan sih sama aja, mungkin karena ikut acara ini, legend ini, ya harus formal. Ya kayaknya dilihat kayaknya ada perubahan. Yang postur tubuh, memang nge-gym terus atau gimana? Iya, emang kebetulan emang di Bali itu emang lagi program juga buat kelejiannya. Jadi emang lagi di push untuk badan biar agak sakit. Berapa lama sih? Berapa lama pembentuk tubuh? Kalau di Bali sih baru hampir 2 bulan ya. Semoga seterusnya. Tapi memang udah pengen program bentuk tubuh mungkin kayak beda dari yang kemarin? Stasi emang dari dulu, dari dulu udah pengen banget. Cuma mungkin emang sekarang lagi momen yang pas dapat waktu yang lebih untuk nge-bentuk tubuh pada dirimu. Apa ini juga adalah salah satu buat dirimu menghilangkan kemarin-kemarin hal-hal yang akhirnya larinya ke olahraga? Enggak sih, emang dari dulu emang suka olahraga, energy, main basket semuanya. Karena emang udah lifestyle sih dari dulu begitu. Jadi harus lebih rutin lagi sih. Menjaga poldi-pold juga enggak sih? Poudi-pold sih sebenarnya sih enggak, karena ini udah lifestyle banget. Jadi ya setiap hari pasti akan olahraga. Tapi selain mungkin ada perubahan dalam berolahraga, lifestylinya lebih sehat. Ada perubahan aktivitas lain enggak mungkin lagi kesibukan apa yang baru mungkin? Ada sih beberapa aktivitas bukan cuman selain olahraga. Aku akhirnya dipercaya untuk penyajiban olahraga ya. Karena emang lagi seneng-senengnya nih pengen hidup sehat gitu. Jadi dengan adanya press con ini aku udah nyoba produk ini beberapa bulan terakhir. Dan udah kelihatan di tubuhku dan udah kelihatan di fisikku yang lebih kuat. Jadi happy banget hari ini bisa diundang ke acara ini. Kata butuh berapa lama sih untuk bisa membentuk tubuh sendiri? Aku tuh tadi ada fotonya ya, mana ya? Mana tadi foto ku Ji? Coba nih aku liatin ya. Foto awalku. Factor and mirror ya? Iya. Kayaknya di bawah 50 kilo deh. Oh di bawah. Aku tuh dulu, ya Allah, segini badannya segerus, seeng. Itu berat badan berapa Pak Ngata? Ini ya tahan ini dari sepipur, ini after. Jadi aku bikin badan kayak gini kan sekitar luk sempet prosesnya panjang ya. Tapi itu dari beratnya di bawah 50 kilo terus naik jadi 60-an. Sekarang ini 70. Hampir 70. Jadi 69-an, 70. Targetku 75 kilo tapi masa otot. Jadi gitu. Kalau body goalsnya maunya gimana sih Pak? Body goalsnya maunya kayak Cristiano Ronaldo ya. Jadi tetep badannya keker, tapi nggak gede-gede banget. Jadi tetep bisa lincah lari. Karena aku kan suka banget main bola. Kalau aku lebih biar banget, sepertinya udah bisa lari. Dalam arti konsepnya itu membentuknya berapa bulat ya? Akhirnya bisa sampai bobot ini. Bentuknya sih, kalau yang sama legend itu 3 bulat. Kalau di bawah 70 kilo itu masih di bawah 60. Dulu itu 3 bulan lagi. Jadi total ada 6 bulan. Tidak ada 6 bulan lagi. 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 Jadi insecure-nya banget gitu kan. Jadi salah satunya kan kalau kita memperbaiki badan itu kelihatan. Dobsnya itu jadi lebih tegap, lebih laki. Gitu sih. Gitu sih ya. Hingga akhirnya dikenalkan dengan produk ini gimana Pak Awan? Iya gini. Jadi aku tuh punya, dulu punya kesusahannya adalah. Aku ini kan nggak bisa makan. Kayak yang terlalu sehat banget tuh nggak bisa. Lebih suka makan pinggir jalan kayak water, apa-apa gitu kan. Cuman kan memang kalau kita merhatiin yang kita makan itu akan kurang proteinnya. Jadi kalau badan kita banyak olahraga, banyak kerja, itu akan lemes. Gitu. Jadi aku carilah produk yang bisa nutrisinya bagus. Nah pas dapat produk nutrisinya bagus, jarang yang ada halalnya. Kadang-kadang kita nggak tahu nih dari gelatin apa. Ada juga kan mungkin takutnya gelatin babi atau apa gitu kan. Apalagi produk-produk dari luar negeri. Nah dengan adanya produk Indonesia, yang bahannya semuanya halal. Di sini aku senang banget gitu. Jadi sejak pakai produk ini, beratku naiknya bagus gitu. Nggak naiknya nggak ke perut. Aku naik hampir 5 kilo, 7 kilo tapi nggak ke perut. Itu yang aku senang. Perutku tuh masih rata, Mas. Tuh, rata. Berarti sekarang jaga makan nggak sih Pak kata? Nggak, malah aku nggak jaga makan. Karena pengeluarannya banyak ya. Pengeluaran keringat dan lain-lainnya tuh tinggi. Jadi nggak terlalu jaga makan juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma mungkin aku ngejaganya lebih ke makanan yang kotor-kotor gitu. Yang lebih nyari lah makanan yang bersih-bersih. Yang lebih nyari.